Seni dan budaya tak akan pernah lepas dari Yogyakarta. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, Yogyakarta mempunyai banyak berbagai macam kesenian. Mulai dari kesenian tradisional ataupun modern. Seni tari merupakan salah satu kesenian khas Yogyakarta dan salah satunya yaitu seni tari angguk dari Kulonprogo. Kesenian Angguk lahir di Kulonprogo pada tahun 1957. Kesenian ini merupakan bagian dari interaksi budaya yang bersinergi dengan Purworejo dan lahirlah angguk putra. Kesenian Angguk yang ada di Kulonprogo ini sebenarnya bagian dari interaksi budaya. Yang di tahun kelahirannya di sekitar 1957 itu bersinergi dengan Purworejo. Jadi waktu itu di Kulonprogo lahir angguk putra dengan nama Al-Amin. Itu yang kami catat sebagai sejarah lahirnya angguk. Dan waktu lahir memang masih sangat sederhana. Alat musik yang digunakan baru sebatas kendang, batangan, beduk, kemudian senar drum, dan rebana. Yang didukung dengan vokal. Angguk putri mulai ada di Kulonprogo itu di tahun 1991. Diprakarsai oleh Pak R. Joko Mulyanto, seorang perangkat desa di Hargo Mulyo. Di mana kalau kita tengok sejarahnya memang lahir pertama angguk itu di Peripih Hargo Mulyo Kokap Kulonprogo. Kemudian oleh perangkat desanya direspon dengan mengembangkan angguk. Namun penarinya putri, tidak lagi penari putra tetapi penarinya putri. Maka kemudian bersinergi kembali dengan Purworejo. Kebetulan salah satu pelatihnya memang bersuamikan orang Kulonprogo sehingga bisa mengembangkan angguk baru yang ditarikan oleh para wanita atau remaja putri. Dalam berjalannya waktu, angguk sangat digandrungi oleh masyarakat Kulonprogo. Hingga jadwal pentas angguk tersebut bisa dalam sebulan sampai 30 kali. Dalam perkembangannya, angguk sampai menjadi kesenian unggulan daerah Kulonprogo. Dan sejak itulah kemudian angguk menjadi kesenian yang luar biasa berkembang di Kulonprogo. Bahkan di era-era tahun itu karena saya juga sebagai pelaku, saya juga mengikuti pergerakannya. Pergerakannya, angguk ini setiap ada tanggapan, ada job manggung begitu, itu penontonnya yang luar biasa. Bahkan di jadwalnya grup, saya lihat itu kalau satu bulan itu ada 30 hari itu jadwal jobnya bisa 30, bisa 45 kali per bulan. Artinya bisa saja siang main, kemudian malam terus main lagi. Ini menandakan betapa ngetrennya angguk pada saat itu. Bahkan angguk ini penarinya banyak yang kemudian punya penggemar khusus. Tarian dan gerak angguk juga terinspirasi dari pasukan peran Nabi Muhammad yang menang perang melawan pasukan badar. Serta di saat lahirnya, ia masih mendekati tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Angguk merupakan bagian euforia masa kemerdekaan. Dan dalam perkembangannya, angguk juga sudah mengalami perubahan fungsi. Angguk ini diambil dari kebiasaan atau diambil dari spirit geraknya. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa angguk ini terinspirasi oleh kemenangan pasukan Nabi Muhammad saat perang badar. Kemudian bersuka cita dengan cara menari dan menyanyi. Dan gerakan yang diidentifikasi paling sering dilakukan adalah dengan mengangguk-anggukkan kepala. Maka kemudian kesenian ini dinamakan angguk, kan begitu. Nah, ini saya kira juga menjadi catatan penting ketika kemudian angguk di Kulon Progo ini lahir di masa-masa tahun 1950-an. Ini saya kira masih terasa euforia kemerdekaan. Maka ini juga bersangkut paut dan berimplikasi pada desain kostum. Maka desain kostum kalau kita lihat ada nuansa militer di sana. Ini karena dulu di awal-awal penciptaannya memang ini diwarnai oleh suasana kebatinan perjuangan kemerdekaan. Angguk mempunyai spesifikasi tembang sendiri yang berisikan petua atau himbawan. Dan tembang inilah yang membedakan dengan dolala. Maka desain kostum kalau kita lihat ada nuansa militer di sana. Angguk ini kan sudah mengalami perubahan fungsi. Kalau tadinya angguk ini merupakan kesenian sebagai siar Islam. Karena di dalamnya termuat dan tersurat syair-syair yang memang berisikan tuntunan sunnah rasul dan petuah-petuah yang baik dalam membangun masyarakat dari sisi religiositas. Tetapi kemudian dengan perkembangan zaman itu angguk berubah fungsi menjadi media hiburan. Nah bagi pemerintah daerah angguk ini menjadi sebuah identitas yang digadang-gadang bisa mengangkat kulon progo. Seperti halnya reyok bagi ponorogo misalnya. Gandrung bagi banyu wangi misalnya. Dan ini angguk sudah betul-betul dimantapkan untuk menjadi identitasnya kulon progo. Meskipun kesenian angguk di sebagian besar masyarakat kulon progo menggandrunginya, akan tetapi juga ada masyarakat yang belum bisa menerima dengan adanya angguk. Nah dalam perkembangannya memang kami pemerintah daerah dan bekerjasama dengan para pelaku seni, ini harus ngulir budi bagaimana caranya agar angguk ini dipastikan perkembangan dan regenerasinya. Maka salah satu strategi kami adalah kemudian membuat yang namanya senam angguk. Senam angguk sesungguhnya kami kepingin mensosialisasikan angguk itu sampai lapisan masyarakat terbawah. Jadi tidak pandang bulu apakah itu anak-anak seusia paut, apakah itu remaja, apakah itu laki-laki atau perempuan, bahkan sampai manula, akhirnya bisa menerima angguk dalam format senam. Karena kami merasa agak kesulitan ketika harus terjun ke masyarakat untuk mensosialisasikan tarian. Nah dengan demikian strategi ini sangat membantu untuk pemasarakatan angguk, meskipun formatnya senam tetapi sesungguhnya rohnya masih roh tarian. Setelah angguk dinobatkan oleh pesona Indonesia tahun 2018 lalu, masyarakat Kulon Progo berharap angguk bisa di legalitasnya, menjadi identitas Kulon Progo dan terdaftarkan di Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Angguk dinobatkan dalam anugerah pesona Indonesia di tahun 2018, sehingga sudah lengkaplah alasan kami, seluruh masyarakat Kulon Progo, para pelaku seni dan pemerintah daerah untuk mendorong agar angguk ini menjadi satu identitas lokal Kulon Progo, yang kedua segera mendapatkan legalitas dan bisa dicatatkan menjadi kekayaan intelektual Kulon Progo, dalam arti luas dan kemudian mudah-mudahan angguk juga akan menjadi spirit masyarakat dalam membangun daerah dan untuk bersinergi satu dengan yang lainnya. Berharap angguk sebuah identitas dan sebuah produk seni budaya ini nanti yang akan menjadi kekayaan intelektual. Karena angguk ini sekali lagi setelah mengalami perkembangan dari dulu yang asli pada tahun-tahun pertama berdiri itu sampai sekarang ini perkembangan sudah luar biasa. Bahkan sudah ada yang menginterpretasi angguk dengan iringan hip-hop sudah ada, dengan remix sudah ada. Artinya angguk ini bisa dikembangkan dan diinterpretasi secara bebas dan luas, tetapi bahwa angguk adalah angguk yang memang dulu pertama kali lahir dengan ciri dan identitas yang sudah ada. Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pelaku usaha atau kreator yang mempunyai produk tertentu yang akan dilindungi oleh negara. Sehingga pelaku mempunyai hak untuk melarang orang atau kelompok lain dalam menggunakan produk tersebut. Hak kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada para pelaku usaha atau kreator yang mempunyai produk tertentu yang akan dilindungi oleh negara. Sehingga dia berhak untuk mengizinkan atau melarang orang lain untuk memakai atau menggunakan merek yang dia gunakan atau yang dia daftarkan. Dalam hal ini fasilitasi kekayaan intelektual, untuk kesenian bisa diakomodir dalam dua hal, yaitu pertama nama grupnya atau bisa didaftarkan secara komunal dan kedua hak cipta kreasinya. Dan juga angguk ini bisa masuk dalam co-branding Jogja Tradition. Nah kalau untuk kelompok kesenian, kita bisa mengakomodir dengan dua ya. Yang pertama adalah mereknya, nama grupnya atau nama kelompoknya itu bisa kita daftarkan. Karena merek itu bisa bersifat personal, bisa bersifat komunal. Nah kalau angguk ini misalnya dia kelompok ya, misalnya ada beberapa kelompok, bisa didaftarkan merek komunal. Sehingga satu merek itu bisa dipakai oleh beberapa kelompok angguk dengan nama yang sama. Atau bisa juga dia didaftarkan sebagai satu kelompok, satu merek. Jadi bukan melekat pada perindividu, tapi melekat pada satu kelompok tertentu misalnya. Yang nanti dipunyai oleh satu orang, misalnya ketuanya atau pimpinan kelompoknya, bisa seperti itu. Nah yang kedua bisa juga nanti kalau misalnya dia punya kreasi angguk baru misalnya, yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok angguk yang lain, itu bisa dicatatkan sebagai hak ciptanya. Misalnya hak cipta misalnya tarian angguk baru atau kreasi angguk yang baru misalnya. Itu bisa didaftarkan sebagai hak cipta. Nah selain itu kami juga ada yang namanya co-branding. Nah co-branding ini adalah merek yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, yang sudah diakui dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang melekat untuk di angguk ini yang paling pas adalah Jogja Tradition. Jogja Tradition adalah co-branding yang khusus untuk budaya tradisi tradisional. Nah kita tahu sendiri bahwa angguk itu sudah dicatatkan sebagai kekayaan budaya tak benda. yang di Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Diyek, maka bisa kita akomodir sebagai Jogja Tradition. Sehingga orang akan tahu bahwa kalau ada pementasan angguk dimanapun di seluruh Indonesia, maka sudah jelas itu adalah khas Jogja. Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual di daerah istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Pemda Diyek, yaitu melalui Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Diyek yang terletak di Jalan Kusuman Negara No. 9 Yogyakarta. Fasilitas pendaftaran dapat dilakukan secara mudah dengan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan. Kalau proses pendapatan kebudayaan ini sebenarnya gampang banget. Durasi waktunya aja cuma satu hari sampai satu minggu paling lama. Cuma memang ada beberapa syarat atau prosedur yang harus dimiliki. Kalau yang untuk Jogja Tradition seperti angguk, dia harus pertama membuat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan. Itu yang menyatakan bahwa benar-benar merupakan kekayaan budaya tak benda yang sudah dicatatkan di Kementerian Kebudayaan atau direkomendasi oleh Dinas Kebudayaan. Jadi nanti yang mengeluarkan surat rekomendasi adalah dari Dinas Kebudayaan. Nanti dari Dinas Kebudayaan tadi surat rekomendasinya dibawa ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini adalah Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan lisensi co-branding Jogja Tradition. Nah, nanti syarat yang berikutnya adalah ada KTP. KTP, KTP-nya harus KTP-DIY. Kemudian yang kedua, kalau kelompok berarti izin kelompoknya ya. Jadi nomor izin kelompoknya. Yang ketiga nanti biasanya merek atau nama kelompoknya. Nah, nama kelompoknya di foto atau di etiket mereknya itu dilampirkan. Dalam hal fasilitasi kekayaan intelektual, Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menangani enam jenis hak kekayaan intelektual meliputi merek, patent, hak cipta, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting dan agar ide-ide dan desainnya tidak ditiru oleh pihak luar. Kalau macamnya banyak banget. Tapi kalau yang melekat langsung oleh pelaku usaha itu biasanya hanya ada beberapa. Contohnya yang pertama adalah merek. Merek itu sendiri. Jadi merek itu adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada suatu produk tertentu dengan kelas barang tertentu. Jadi kalau di kekayaan intelektual itu ada kelas barang. Ada kelas barang dan kelas jasa. Nanti merek itu melekat pada produknya. Nah yang kedua biasanya desain industri. Desain industri itu melekat pada kemasan atau bentuk dari produk. Yang ketiga biasanya hak cipta. Kalau hak cipta itu melekat pada hasil karya. Nah misalnya kalau biasanya lagu atau puisi atau desain batik. Misalnya motif batik itu adalah hak cipta. Nah yang keempat biasanya patent. Nah ini yang kadang-kadang sering keliru antara patent dan merek. Kadang-kadang mereka menyebutkan merek itu sudah tak patentkan. Padahal antara merek dan patent itu dua hal yang berbeda. Patent itu adalah terkait dengan teknologinya. Bisa proses, bisa produknya. Jadi misalnya orang bisa menciptakan tempe dalam waktu satu jam. Nah tempe yang diproduksi satu jam itu adalah produknya. Bisa didaftarkan patentnya. Bisa juga proses pembuatan formulanya misalnya itu juga bisa didaftarkan sebagai patent. Nah itu satu patentnya. Yang berikutnya misalnya adalah rahasia dagang. Rahasia dagang itu biasanya resep. Nah misalnya punya produk kuliner tertentu dengan rasa yang khas, unik. Dan itu resepnya biasanya detailnya itu disimpan. Itu rahasia dagang. Itu biasanya dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM. Biasanya hanya itu yang melekat pada pelaku usaha. Fasilitas yang diberikan di seperindak Diy sangat banyak selama satu tahun. Diberikan kuota 80 pendaftaran secara gratis dan terbagi beberapa kuota setiap bulannya. Kalau fasilitasi kita banyak ya. Selama satu tahun itu ada sekitar 80 pendaftaran merek secara gratis. Jadi bukan sebenarnya gratis 0 rupiah, sebenarnya tetap membayar. Tapi yang membayar adalah pemerintah daerah. Jadi gratis itu selama satu tahun dan itu terbagi menjadi beberapa kuota tiap bulan. Nah jadi tidak terus dihabiskan dalam bulan ini. Tapi kita melalui aliran kas setiap bulan ada kuota tertentu yang harus dipenuhi. Sampai nanti pada akhirnya adalah 80 HIKM yang terdaftar mereknya. Guna memudahkan masyarakat maupun pelaku usaha untuk mengetahui layanan hak kekayaan intelektual, masyarakat bisa mengakses melalui jogjaki.jogjaprov.go.id. Ada berbagai layanan yang bisa diakses dalam layanan HKI online tersebut. Sebenarnya jogjaki.jogjaprov.go.id itu adalah suatu portal layanan kami yang berbasis digital itu adalah transformasi layanan yang semula berupa offline. Kita pindah menjadi online. Sehingga para IKM itu tidak perlu mundur-mandir dari rumah ke sini karena kita dengan geografis DIY yang seperti gunung kidul, pulang progo, aksky accidentally tidak mungkinkan kalau mereka harus pulang balik dari rumah ke kantor hanya untuk mengurus kelengkapan dari HKI. Maka kita persediakan portal Jogja KI Jadi pendaftaran bisa melalui online Berkas-berkas bisa langsung di upload disitu Sehingga nanti mereka datang ke kantor itu hanya mengambil sertifikat Itu sebenarnya Walaupun kami tidak menutup yang offline Tetap offline disini dilayani Jadi mereka tetap datang ke kantor secara offline Walaupun nanti admin kami yang disini juga melayani menggunakan aplikasi yang sama Tetap online Sosialisasi yang dilakukan terus menerus oleh bisperindak DIY membuahkan hasil Kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha di DIY Terutama UKM untuk mengurus HKI sudah semakin meningkat Untuk kesenian tradisional Data yang didapatkan sangat banyak sekali Mulai dari kesenian atraksi hingga kuliner Tradisi budaya atau kekayaan kebudayaan non-benda di dinas budaya itu banyak sekali mas Mulai dari tradisi kesenian sampai kuliner Sampai event-event itu juga banyak sekali Sehingga memang tugas kami dalam rangka sosialisasi ini untuk membackup atau mengcover semua yang ada disitu Karena memang keterbatasan anggaran juga Sehingga kami harus mengambil prioritas-prioritas Mana sih yang harus dikerjakan dulu Nah untuk tahun ini kami mempunyai enam kelompok Enam kelompok ya, jadi bukan pribadi-pribadi Enam kelompok Dua batik Dua kuliner Dan yang dua Tradisi kesenian Jadi yang kesenian kita ambil dua Anggur dengan Montro Melalui perlindungan hak kekayaan intelektual Diharapkan produk-produk IKM akan lebih mampu bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain Untuk selanjutnya IKM mampu berkembang dengan kualitas produk yang baik Dan mudah dikenal masyarakat Mengharapkan bahwa kalau bisa itu semua IKMDI itu sudah berhakai Sehingga kita memang selalu menghimbau kepada para pelaku usaha Siapapun dia yang mempunyai produk baik barang maupun jasa Yang ada di Jogja Segera mendaftarkan HKI-nya Baik memulai fasilitasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daya Melalui Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual Atau bisa juga mendaftarkan secara mandiri Monggo Yang penting lindungi produk Bapak Ibu sekalian dengan kekayaan intelektual Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton